What's up, guys? Welcome back to Time Out. Balik pada Nunggur Kipadila, kita kembali ke Infobasket Harian untuk edisi 29 Juli 2020. Pertama-tama, gue mau say thank you banget, guys, untuk selalu support dan yang pasti yang setia setiap harinya menonton Time Out. Thank you banget. Dan guys, jangan lupa untuk kasih like-nya sebelum menonton video ini. Dan juga bagi yang belum subscribe, please, ditekan dulu tombol subscribe-nya. Gratis, tidak bayar. So, guys, gue sekali lagi mau bilang terima kasih banyak banget yang sudah selalu support dan juga sudah selalu komen di video Time Out gue setiap harinya. Oke, berita hari ini semuanya dari NBA karena gue nggak menemukan berita lokal lama sekali, tapi masih banyak berita yang menarik nih dari NBA. Pertama-tama adalah Zion Williamson sudah kembali lagi ke bubble dan sudah menyelesaikan masa karantinanya dan dia sudah bisa berlatih lagi dengan New Orleans Pelicans. Seperti yang kita ketahui kemarin nih, Zion harus keluar dari bubble karena ada family emergency. Tapi dia memang tiap harinya dites untuk memastikan bahwa statusnya dia negatif. Jadi Zion tampaknya tidak akan miss game pertama saat Pelicans akan menghadapi Utah Jazz. Dan gue pengen denger nih pendapat kalian atau prediksi kalian kira-kira siapa yang akan menang nih game pertama nih? Utah Jazz atau Pelicans? Nah, kalian bisa tulis saya di komen section di bawah. Dan ada berita bagus juga dari video.com tadi di grup gue, di share di grup basket gue, bahwa video.com akan menyiarkan secara gratis game antara Pelicans dan juga Utah Jazz. Serta game berikutnya yang derby LA yang akan seru banget menurut gue yaitu Lakers melawan Clippers. Itu dua-duanya katanya akan free. So, thank you banget nih untuk video.com sudah menyiapkan platform agar fan-fans NBA ini bisa menonton NBA secara gratis. Oke, next kita akan ngomongin tentang Anthony Davis. Beda nasib ya Zion bisa bermain sedangkan Anthony Davis masih questionable statusnya saat ini. Seperti yang kita tahu sebenarnya ini saat Lakers bermain scrimmage, dia sempat kecolok matanya si Anthony Davis dan tidak kembali lagi. Dan tampaknya masih belum pulih 100% nih. Jadi mungkin aja nanti Anthony Davis statusnya adalah game time decision apakah dia bisa main atau tidak saat melawan Los Angeles Clippers. Moga-moga gak main nih biar Clippers gue menang. Tapi yang pasti sudah menanti banget sih game antara Lakers melawan Clippers. Ini kok hal-hal jam 8 pagi hari Jumat nanti di Indonesia. Men, kok gue prediksinya jelas Clippers menang. Tapi gue pengen denger nih gue prediksi kalian kira-kira apakah Lakers bila Anthony Davis gak main apakah masih bisa nih mengalahkan Clippers atau tidak. Oke, satu lagi berita tentang memain cedera datangnya dari Houston Rockets hari ini baru terjadi. Yaitu Eric Gordon, shooternya mereka ini tadi rolled his ankle dan dikabarkan bisa miss 1-2 minggu. Ini untungnya sih gak terlalu lama ya agar dia masih bisa bermain saat NBA playoff nanti. Eric Gordon dan juga Houston Rockets. Gila men, selama scrimmage ini sih nembaknya gokil banget menurut gue 3 poinnya mereka. Dan ini tampaknya memang small lineup ini works for their, apa ya, teammate. Jadi gue sangat penasaran banget sih kira-kira bisa sejauh mana nanti Rockets melangkah. Oke, ngomongin Rockets dan juga Harden. Ini gila banget sih hari ini James Harden 30 poin in the first half. Ini orang bener The Beard kayaknya memang pengen jadi MVP juga. Walaupun menurut gue tadi kita udah ngomongin di video sebelumnya kayaknya antara King James atau Yanis. Tapi yang pasti persaingan MVP akan dimakin dibikin pusing aja nanti sama James Harden. Dan apalagi kita tau tadi di Bleacher Report ada fotonya katanya ranking nomor 1 semua tuh kata James Harden. But, man, gue yakin sih James Harden nanti saat NBA restart. Seperti biasa dia akan jadi top scorer pastinya. Dia kan kemarin juga di NBA top scorer dengan 34 poin per game. So, gue yakin James Harden juga pasti akan menjaga rata-rata poinnya sih seperti itu saat NBA restart. Oke, lalu kan kita ngomongin pertandingan tadi juga yang menarik antara Miami Heat dan juga Memphis Grizzlies. Di mana Bam Adebayo pake Kaos yaitu Rookie of the Year-nya. Dia akan memilih temennya dia sendiri yaitu Kendrick Nunn. Jadi, ini emang sedikit apa ya. Seru lah kita ngomongin Rookie of the Year. Tapi gue yakin semua kalian juga paling pilihannya sama kayak gue yaitu Jamoran. Karena menurut gue memang Jamoran ini gokil sih season ini sih sebagai rookie. Jadi, dia second of all pick ya. Ingat gue, dia average sekitar 17 poin dan juga hampir 7 asis per game. Dia ini juga udah bisa membawa Memphis dengan sangat mengejutkan. Menurut gue ada di posisi ke-8 dan di zona playoff. Dan gue rasa mereka punya kesempatan nih untuk menahan posisi ke-8 itu dan juga bermain di NBA playoff nantinya. But, Kendrick Nunn pun is not bad. Dia average sekitar 15,6 poin per game dan dia juga memiliki story yang lumayan bagus bagaimana dia caranya bisa sampai di NBA. Tapi, hari ini pun Jamoran tadi gue liat ada satu dangnya keren banget di video dan juga di foto. Jadi, gue pengen share juga dengan kalian semua. Pasti ada juga ngomong kenapa nggak Zion Rookie of the Year. Zion mainnya hanya 19 game menurut gue. Jadi, agak susah ya untuk memenangkan Rookie of the Year. Apalagi, awards semuanya itu akan selesai statsnya di March 11. Jadi, NBA Resort ini statsnya nggak akan kehitung untuk memenangkan NBA Awards. Oke, itu dari Rookie of the Year. Gue hampir lupa. Tapi yang pasti sekarang gue mau kasih lihat kalian beberapa highlights. Yang pertama ada highlights Carson Edwards yang berhasil melakukan slam dunk di depannya James Harden. Lalu, juga ada highlights Michael Bridges yang berhasil mencetak 26 poin hari ini saat Phoenix Suns melawan Toronto Raptors. Oke, berita terakhir dari NBA. Ini adalah katanya musim mendatang bisa aja masih mainnya di bubble. Jadi, ada concern. Memang kita juga nggak tahu berapa lama ini akan selesai ataupun vaksinnya kapan keluar. Jadi, memang NBA tampaknya sudah mulai memikirkan langkah ke depannya apakah kira-kira fans sudah bisa atau belum menonton musim mendatang. Dan katanya kemungkinan besar bisa aja bermain di bubble. Jadi, ini NBA gue suka banget sih. Dia udah antisipasi cepat dan juga sudah memberikan kita kayak sign-sign bahwa mungkin tahun depan masih bermain tanpa fans. So, gue yakin memang NBA ini adalah salah satu organisasi terbaik di dunia sih menurut gue. Sekarang pun bubble ini menurut gue berjalan lebih baik daripada ekspektasi gue sih. Dimana gue kira tadinya mungkin ada aja yang bisa positif. Tapi ternyata beberapa minggu ini atau mungkin seminggu terakhir ini udah dites hasilnya semua negatif dan tidak ada yang hasilnya positif. So, Adam Silver is a genius menurut gue. Dan NBA gue bilang wah harus diacungin jempol sih bagaimana mereka benar-benar menjalankan protokol kesehatannya mereka semua sih. So, let's pray for the NBA and let's get ready for the season. Apakah gue besok perlu membuat prediksi NBA kira-kira siapa yang akan masuk playoff dan siapa yang akan menjadi juara? Kalian bisa tulis aja di komen section. Jangan lupa kasih like, komen, and subscribe ya guys. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace!